Siapa sangka bahwa nabi yang satu ini memiliki kekuatan bak super hero, bahkan bisa dibilang sebagai nabi yang paling kuat, berbekal iman, dia bahkan berani menantang raja kaum kafir pada saat itu. Dalam kisah para nabi disebutkan, nabi Samun sanggup beribadah selama seribu bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Inilah yang membuat para sahabat nabi Muhammad terinspirasi. Para sahabat nabi kerap menanyakan tentang ibadah yang pahalanya setara dengan seribu bulan, seperti yang dilakukan oleh nabi Samun. Hingga akhirnya turun wahyu yang disampaikan, malaikat Jibril kepada nabi Muhammad tentang malam seribu bulan. Cerita nabi Samun Gozi alaihi salam adalah kisah Israeliat yang diceritakan turun-temurun di Jazira Arab. Kisahnya ada di dalam kitab Mukosyafatul Kulub dan kitab Kishashul Anbiya. Diriwayatkan, nabi Samun hidup dengan dikaruniai fisik yang sangat kuat hingga tak terkalahkan. Konon, nabi Samun bahkan bisa merobohkan istana dan meleburkan besi. Hidupnya hampir dilalui dengan berperang bersama senjata bernama liha jamal yang terbuat tulang rahang unta. Liha jamal bukanlah pedang sembarangan selain digunakan sebagai senjata untuk menumpas musuh. Pedang tersebut juga merupakan perantara antara dirinya dengan Allah. Kekuatan nabi Samun juga membuatnya sanggup beribadah selama seribu bulan, yang dia isi dengan salat malam dan berpuasa di waktu siang. Selama seribu bulan, nabi Samun menjadi pembela agama Tauhid dan berperang melawan musuh Allah bersama pedang ajaibnya. Ketangguhan nabi Samun digunakan untuk menentang kekuasaan Raja Israel, penguasa kaum kafir saat itu. Tentu saja, hal itu membuat Raja Israel murka, apalagi saat mengetahui Samun terus memerangi dan memberantas kaum kafir di masa itu. Inilah yang membuat Raja Israel kemudian membuka sayembara dan menawarkan imbalan kepada siapapun yang dapat menyerahkan dan menaklukkan nabi Samun. Sebagai imbalannya, Raja menjanjikan emas dan berlian yang berlimpah. Sayembara itu membuat istri nabi Samun gelap mata. Yuk tonton video lainnya ya, dan besok kelanjutan dari istri nabi Samun yang gelap mata terhadap harta. Terlebih, suaminya pernah memberitahukan kelemahannya yang terletak pada rambut. Meski tak terkalahkan, nabi Samun memiliki kelemahan yang terletak pada rambutnya. Dia tak akan berdaya ketika diikat dengan potongan rambutnya sendiri dan hal itu pernah dia sampaikan pada istrinya. Secara diam-diam, sang istri pun mengikat nabi Samun saat sedang tidur dan menyerahkannya kepada Raja untuk disiksa sampai mati. Saat terbangun, Samun merasa sangat sedih saat mengetahui orang yang dia percaya dan cintai justru telah berhianat. Mendapat perlakuan seperti itu, nabi Samun pun berdoa kepada Allah. Dimulai dengan bertaubat dan memohon pertolongan atas kebesaran Allah SWT, doanya pun dikabulkan. Dalam sekali hentakan, istana Raja bersama seluruh orang kafir, termasuk istri dan para kerabat yang menghianatinya, seketika hancur. Nabi Samun pun bersumpah akan menebus dosa-dosanya dengan berjuang menumpas kebatilan dan kekufuran hingga seribu bulan tanpa henti. Terima kasih telah menonton!